Sejak pukul 9 pagi, ratusan warga kecamatan Sagulung maupun kecamatan Batu Aji sudah mulai berdatangan ke Kompleks Sanggar Kegiatan Belajar Kota Batam Sagulung. Kedatangan warga ini karena ingin membeli sembako murah yang diinisiasi oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Batam yang bekerja sama dengan beberapa instansi terkait dengan pengadakan pasar murah. Berbagai jenis sembako mulai beras, minyak, telur, cabai, sayuran, bawang, hingga ikan dan daging tersedia di pasar murah ini. Para warga Batam terlihat cukup antusias mendatangi pasar murah ini karena antrian warga semakin siang semakin bertambah. Kabak perekonomian Pemko Batam sekaligus tim TPID Batam, Zurniati menyebutkan, Pasar murah TPID kedua ini bertujuan untuk menekan inflasi di Batam serta mencegah adanya manipulasi atau monopoli hingga jelang hebaran. Pasar murah TPID ini dalam rangka menyambut hari raya Dumpitri, dan sebetulnya kita kan menyambut, pelabu wasa juga kita sudah laksanakan, jadi ini yang 2 tahun ini. Apa-apa saja yang kita sediakan hari raya? Kegiatannya tetap menjual seperti daging ya, daging, telur, minyak, beras, sayuran. Yang pentingnya mati adalah cabai, bawang, merah, bawang, karena memang harganya jauh di bawah pasar. Pada pasar murah ini, TPID Kota Batam melibatkan beberapa distributor komoditi pangan seperti distributor daging, telur, cabai dan sayur-sayuran, Hypermart, Indomaret, Bank Indonesia, Bulog, serta BUMD. Dalam pasar murah kali ini, tim pengendali inflasi daerah Batam menyediakan berbagai sembako dengan harga di bawah pasar. Di antaranya, beras kualitas bagus dijual Rp48.000 setiap 5 kg atau sebesar Rp9.600 per kilonya. Lebih murah sekitar Rp2.000 dibanding kalau harga di pasaran. Begitu juga dengan harga gula pasir putih di pasar yang biasanya seharga Rp30.000-an, kini dijual dengan harga Rp17.000 per kilogramnya. Selain itu, jenis kebutuhan pokok lainnya yang disediakan tim di antaranya cabai merah seharga Rp17.000 jauh lebih murah dari harga normal di pasaran yang dihargai hingga Rp40.000-an per kilogramnya. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih.